Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada inisiasi 6, membahas tentang modul 9, akutansi utang jangka panjang dan investasi, dan modul 10, akutansi manajemen 1 atau sistem akutansi biaya pesanan. Capaian pembelajaran minggu ini adalah mahasiswa mampu, 1. menghitung nilai tunai ataupun nilai yang akan datang dari suatu aruskas. 2. menjelaskan klasifikasi dan jenis obligasi di mata masyarakat, 3. mencatat transaksi penerbitan obligasi, 4. menghitung harga pasar obligasi dan konsep nilai tunai, 5. menyajikan utang obligasi dalam neraca, 6. menjelaskan metode amortisasi diskonto atau premium, 7. mencatat amortisasi diskonto atau premium, 8. menghitung laba atau rugi terhadap penegusan atau pelunasan sebelum jatuh tempo utang obligasi, 9. mencatat transaksi penerbitan utang obligasi, 10. membedakan nilai investasi jangka pendek dan jangka panjang, 11. menghitung harga perolehan investasi, 12. menghitung bunga tahun berjalan, 13. mencatat pembelian investasi jangka pendek dan jangka panjang, 14. menentukan nilai investasi jangka panjang, 15. membuat jurnal penyesuaian atas turunnya nilai investasi di akhir tahun, 16. mencatat dan menghitung pendapatan investasi, 17. menghitung dan mencatat laba atau rugi atas penjualan investasi, 18. menyajikan pos investasi dalam neraca, 19. menghitung dan mencatat amortisasi atas investasi obligasi atau jangka panjang, 20. menjelaskan perbedaan metode pencatatan investasi saham, yaitu metode pemilikan dan harga perolehan, 21. memilih metode pencatatan investasi yang harus diterapkan dalam keadaan tertentu, 22. mencatat investasi saham, menggunakan metode pemilikan atau metode ekuitas, dan harga perolehan atau metode kos, 23. menjelaskan perbedaan ciri-ciri akutasi manajemen dan akutasi keuangan, 24. meniti tiga fungsi utama manajemen, 25. mengidentifikasikan tiga kelompok biaya produksi, 26. membedakan antara biaya produk dan biaya priode, 27. menjelaskan perbedaan antara laporan labak rugi perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, 28. menunjukkan cara menentukan biaya produksi, 29. menjelaskan perbedaan antara neraca perusahaan dagang dengan neraca perusahaan manufaktur, 30. menjelaskan sifat-sifat dan tujuan akutansi biaya, 31. memaparkan arus biaya pada sistem harga pokok pesanan, 32. menjelaskan jenis dan pentingnya job order kosit, 33. menunjukkan bagaimana cara menentukan tarif biaya overhead pabrik di depan dan cara menggunakannya, 34. membuat jurnal untuk pekerjaan yang telah selesai dan penjualan produk, 35. membedakan antara pembebanan lebih atau kurang dari biaya overhead pabrik. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat.